Intro Halo teman-teman, kembali saya Timothy di sini Selamat datang di channel Timothy Aghijok Nah, hari ini saya akan menjelaskan Bagaimana cara memilih downpipe dari sebuah Fortuner 2GD Dimana kalau misalnya kalian pilih downpipe itu Kalian bisa tahu beberapa kriteria saya Untuk memilih sebuah downpipe yang bagus Yang awet Yang bisa dibilang durabilitnya baik Dan juga untuk supaya tenaganya juga naik Terutama di sebuah Fortuner yang udah Euro 4 Maksudnya yang ada kataliknya Ataupun yang gak ada kataliknya Karena kita akan bahas kupastu tes tentang downpipe sebuah Fortuner 2GD Di video ini kalian bisa ikuti before sampai akhirnya Nanti kita akan pasang sebuah downpipe dari ProLine di sebuah 2GD ini Plusnya seperti apa, minisnya seperti apa, dan downpipe yang bagus itu seperti apa Nanti kita akan pasang dan kita akan review Kita juga akan tes before dan afternya Sebelum dan sesudah pemasangan downpipe ProLine ini di sebuah Fortuner saya Dan juga kita akan bandingkan dengan asli Dengan downpipe yang udah diganti Dan juga downpipe yang mesin 2GD yang gak ada kataliknya juga Akan kita banding-bandingkan kira-kira seperti apa perbedaannya Dan plus minusnya seperti apa Terima kasih telah menonton! Nah jadi ini kita udah di AutoCartrix Gading Serpong Itu sama Ko Satria tuh, owner-nya Nah, dari tadi saya dibully terus ya Karena ganti downpipe gak tau nih Karena disini pas ada 3 stok Jadi ini yang punya Fortuner saya 2016 Yang ini Fortuner atau Innova Itu sama ya Ko? Jadi yang 2017 sampai 2021 Itu non-katalis Nah ini adalah downpipenya dari ProLine Kayak gitu Nah, jadi kita bahas dikit tentang downpipe dari bawaan pabrik Dan setelah diganti yang aftermarket Nah, kalau yang bawaan pabrik itu 2016 dan 2022 Jadi 2016 sampai 2017 ya Kok Jadi 2 tahun Yang lalu berubah lagi di tahun 2022 2022 yang Euro 4 Itu dia ada katalisnya Jadi fungsi katalis ini Sebenernya supaya Buat nyari udara lagi ya Kok ya Biar emisi gas buangnya lebih bagus Tapi ya mungkin kalau Kelemahannya kayak gini lama-lama ya kotor ya Kok ya Buntu Mampet lah Mampet lah Nah, karena memang dalamnya ada saringan lagi Nah, kalau yang ini 2017 sampai 2021 Jadi yang mungkin sebelum facelift kali ya Kok ya Sebelum facelift Oh, facelift pun udah ada yang kayak gini ya Kok ya Jadi yang ini memang Sampai facelift yang awal banget Itu tuan pepe seperti ini Nah, kelemahannya apa? Kalau memang dari original itu pasti durability-nya Menurut saya paling oke lah Karena kalau dari pabrikan dia bikin pat Pasti Biasanya awet lah Pasti udah dibikin Apalagi Toyota lah Toyota diesel tuh pasti Toyota bikin Untuk minimal 5 tahun tuh Harusnya masih awet gitu Nah, tapi memang punya kelemahan Kalau misal udah mulai lama gitu ya Udah mulai beberapa tahun Misal 3 tahun, 5 tahun Ini udah mulai kotor banget Dan udah mulai mampat Itu mungkin boleh kalian pertimbangin Daripada beli ini baru Kalian bisa ganti di aftermarket aja Karena Biasanya kalau Bawaan Toyota kayak gini tuh Kemarin Itu berapaan ya harganya ya kok? Nah, di atas 5 juta Nah, kalau misal udah terlanjur kotor Tenaga mobil kalian udah mulai ngempos Saya feeling ini Ini udah mulai ngempos sih Karena Udah Istilahnya tenaganya tuh Nggak selos innova saya lah Nah, kebetulan innova saya tuh Saya pake airspeed Ini kita cobain Produk baru itu pake proline Nah, lalu Ini Kalau misal yang udah KTSG ini Daripada kalian beli 5 juta rupiah Itu sebenarnya kalian bisa Ganti ke yang aftermarket Kalau aftermarket Harganya lebih murah Dan Lebih low maintenance lah ya Kayak istilahnya Nggak usah ngebersih-bersihin Kayak gitu Pake selamanya Nah, biasa kalahnya Di Kualitas partnya Nah, kalau kualitas part kan Kita nggak tau Karena ini Saya baru cobain ya Jadi Untuk durability-nya Saya sih belum tau Cuma kalau lihat dari fisik Cukup oke Nah, ini yang kita bahas yang kedua Itu downpipe yang Non-katalis Nah, yang non-katalis ini Itu juga punya kelemahan Itu disininya itu Kecil banget gitu Jadi istilahnya Cuma satu inci Iya, cuma satu inci Aja ya kok ya Jadi kalau kayak gini gimana nih kok ya Nah, jadi lebih nahan ya Karena Jadi Pembuangan Gas buang dan Panasnya kan ketahan disitu Nggak bisa pulang ke belakang Nggak bisa pulang ke belakang Nah, ini kan kita bisa lihat Dekolorisasi Warnanya berubah di Mana sih area disini aja Yang di belakang nggak berubah Nah, jadi Maksudnya kadang mungkin Lebih ahli lah Di bidang Diesel-disel-an nih Jadi sekalian saya belajar Tapi malah dibully terus Ini Ya, mungkin saya masih Pelajar lah Jadi Baru sebanyak belajar Dari bengkel-bengkel Kayak Ko Satriani Jadi biar tau ilmunya Banyak lah Biar bisa sharing ke kalian Nah, jadi kalau bisa dilihat Dari downpipe yang Ini Itu Dia Perubahan Perubahan warna yang paling Panas itu disini Terkonsentrasi disini Kamu bisa lihat deh Sudah sama yang disini ya Nah, kalau disini dia Perubahan warnanya itu merata Nah, jadi Nggak Yang kelihatan berubah warna banget Di satu titik Tapi kalau yang disini Ini kelihatan banget Di satu titik Panasnya berubah banget Panas berubah banget ya, Ko ya Jadi Berarti kalau gini Ini sering jebol disini kali ya, Ko ya Tidak betul sih Karena panasnya Yang kalah turbonnya duluan Oh, yang kalah turbonnya duluan ya Nah, jadi kalau Oh, ya pantas tuh banyak Ada beberapa yang jebol juga sih Padahal standar sih, Ko Belum remap Mungkin penyebabnya ini juga Karena Kemarin sih Sharing-sharing sama teman saya di Semarang Katanya kalau dua gede tuh Beberapa Di sekarang-sekarang ini Sudah ada yang jebol turbonnya gitu Jadi Ya, saya nggak tahu Nggak mau Ngomong Tapi Ya, mungkin salah satu faktornya adalah Ini Ini kan kelihatan banget warnanya Nah, lalu Kalau misalnya kalian ganti aftermarket Ini saya lagi cobain Ini dari ProLine Nah, jadi Kalau lihat dari fisik Ya Tipanya itu Nggak ada sambungan Istilahnya satu pipa Kayak ditekuk lah ya Maksudnya Waterbending Waterbending Apa itu ke waterbending? Jadi Tekuknya itu prosesnya pakai air Sehingga tidak ada kempot Jadi diisi air perut tekanan Baru ditekuk Jadi tidak kempot Oh Kalau yang ditekuk biasa kan Mesti ada kempotnya Kalau ini kan Ada pressurize Jadi ditekuk itu Nggak kempot Nggak mengecik Di bagian teku kanan Oh Jadi ini Memang Ya pakai itulah Tadi dijelasin Kosatria Nah, ini Secara fisik mungkin Kalau Nggak ada sambungan ini Nggak ada sambungan itu Berarti resiko Untuk Patah di bagian Tekukan ini Dia harusnya lebih kecil Nah, ini dia Bahannya Saya nggak tahu Ini stainless apa-apa ya Nah, saya nggak tahu juga Cuma kalau lihat dari fisik Harusnya sih Untuk di bagian sini Durability-nya sih cukup baik Nah, jadi kalau yang Kita kalau mau ngetes Down pipe itu Dari besi atau stainless Itu Kita cek Bisa pakai magmat Kayak gini Ini pakai magmat Nah, ini kalau yang besi Nah, dia nempel Tapi kalau untuk stainless Dia nggak nempel Nah, sebenarnya Efeknya apa? Kalau misal yang Stainless ini Dia berarti kalau Untuk pemakaian Dia lebih anti karat Dibanding besi Kayak di sini kan Sudah mulai karat-karat nih Kalau di sini Kemungkinan Untuk berkarat Dia lebih susah lah ya Dibanding yang Besi seperti itu Nah, ini mungkin Review-nya sedikit Jadi kalau misal Yang di ProLine ini Dia Bracketnya ini Kalau yang Ori Kan dia Bracketnya Ada tiga ya Jadi di bagian sini Di sini Sama di sini Sama juga yang Kalau yang ini Kayaknya Bracketnya Tiga juga Cuma beda ya Di sini Ya Bracketnya yang ini Di sini Oh di sini Dua Tiga Sama sama tiga Ini R-speed Tiga juga Oh Yang struktural itu Sebenarnya ini Dan ini 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 Cuma satu Ini sih bukan struktural Ini cuma buat Heat shield Heat shieldnya sih Tetap bisa dipasang Cuma satu Bautnya dipasang Oh iya Nah jadi Kalau lihat Originalnya Itu Di bagian Sini Originalnya Itu ada Tiga Bracket Jadi di bagian Sini Sini Sama Sini Yang Untuk Euro Juga Euro Berapa Empat Euro Empat Juga Sama Ada Tiga Bracket Di sini Di sini Sama Di sini Nah Ini Yang Untuk Dari Aftermarket Dari ProLine Itu Dia Bracketnya Satu Ya Nah Cuma Di sini Di sini Aja Setau saya Kalau Untuk Kemaren Yang saya Pakai Di Nova Itu Yang Merk Airspeed Dia Bracketnya Ada dua Jadi di sini Tetap ada Dan ada Di sini Nah Cuma Mungkin Kita Nggak Tahu Kita Nanti Tes Mungkin Kalau Untuk Penambahan Bracket Lebih Banyak Mungkin Harusnya Resiko Untuk Ada Copot Atau Lepas Itu juga Atau Patah Itu Lebih Kecil Lalu Di sini Untuk Di corong Yang bagian Sini Itu Juga Ada Perbedaan Kalau Yang Bawaan Original Dia Ada Ada Besi Lebihan Sedikit Seperti Ini Di bagian Ujung Nah Di sini Juga Lalu Kalau Di sini Dia Polos Nah Mungkin Kelebihan Dari Dari Done Pep Ini Kalau Kekurangannya Menurut Saya Bracketnya Dia Cuma Ada Satu Lalu Disininya Memang Gak Ada Lebihan Besi Tapi Dia Punya Kelebihan Juga Dimana Bahannya Itu Pure Stainless Jadi Lebih Gak Resiko Keropos Dan Kalau Saya Reset Itu Beberapa Downpipe Yang Ada Las Las Itu Seringkali Itu Lubang Atau Las Lascan Itu Copot Di Bagian Sambungan Las Lascan Nah Tapi Kalau Untuk Yang Downpipe Yang Sudah Satu Pipa Seperti Ini Harusnya Resiko Untuk Bolong Di Bagian Sini Atau Di Bagian Tekukan Ini Dia Lebih Minimal Karena Kalau Mobil-mobil Diesel Kan Juga Kenceng Buangan Anginnya Itu Karena Dia Udah Turbo Jadi Getarannya Juga Kenceng Nanti Kita Akan Coba Setelah Pakai Kira-kira Seperti Apa Setelah Dipasang Apakah Pengaruh Ke Akselerasi Atau Nggak Menurut Saya Iya Cuma Nanti Kita Nggak Tahu Nanti Kita Cek Tes Pakai Dragi Setelah Akselerasi Pakai Downpipe Yang Udah Diganti Aftermarket We're 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 Terima kasih telah menonton Nah kita berakhir di sebuah kesimpulan Jadi kalau misalkan kalian itu pengen performanya mobil itu lebih meningkat Lalu kalian itu gak masalah dengan bau diesel yang lumayan menyengat Atau juga ketika kalian punya downpipe udah jebol Atau mungkin downpipe kalian itu udah kayak mampet gitu ya Karena kotor mungkin itu kalian boleh pertimbangin untuk penggantian downpipe Karena kalau misal kalian ganti downpipe yang lebih plong seperti ini Lebih besar tabungnya lalu tanpa hambatan seperti ini Nah ini dari ProLine sudah jelas-jelas tadi udah kita tes Itu nol kecepeknya dari 12 detikan Itu sudah berubah menjadi 11 detikan ya Kalau gak salah 12 detikannya itu besar tadi ya 12,6 nanti tampilin datanya aja Setelah after ganti downpipe langsung naik jadi 11,3 Yang mana itu kalau misal kita ngomong 1 detik Kalau Mas Timoti cuma 1 detik Itu kalau kita ngomong 1 detik di kecepatan 100 ya Itu jaraknya bisa 20 meter loh Ketinggalannya udah jauh banget gitu Jadi status detik itu sangat berarti untuk performa mobil Jika kalian mengukur dari kecepatan atau dari jarak dari kecepatan ya Di kecepatannya sama lebih cepat itu dia bisa selisihnya jauh sekali Nah jadi kalau misal kalian punya downpipe kalian yang Euro 4 Yang ada kataliknya udah mampet daripada kalian beli baru Itu harganya 4-5 jutaan Kalau misal yang non katalik itu juga 2 jutaan Kalau kalian ganti dengan downpipe yang aftermarket Yang jelas dia lebih anti karat, lebih anti korosi Lebih anti karat, lebih anti korosi dan juga lebih plong Jadi tarikannya juga lebih enak Ya kalian boleh pertimbangin untuk ganti downpipe aftermarket Seperti di Fortuner saya Nah lalu untuk budgetnya berapa Lebih murah dibanding dengan originalnya Nah jadi downpipe mereknya macam-macam ya Ada mulai dari R-Speed Yang Nova saya pakai R-Speed Ini Fortuner saya pakai ProLine Saya cobain supaya bisa sharing ke kalian Tadi plus minusnya udah saya sampaikan di video sebelumnya Tapi memang kalau misal kalian ganti downpipe dia punya kelemahan Suara di... Baunya di knalpot itu lebih menyengat Tapi suaranya juga lebih merdu ya Maksudnya dia Nging-nging gitu suaranya lebih merdu Dan tarikannya juga lebih enak Tentunya Kalau misalkan udah ganti downpipe itu juga lebih less maintenance Jadi nggak perlu ngebersihin katalik terus menerus Yaudah kalian pakai aja Itu nggak mungkin Hampir nggak mungkin itu Mantap di ruangan lalu Bangnya juga gede banget Paling kalau misalkan di downpipe Kalian mesti pilih-pilih bahannya Kalau misalkan kalian Pilih bahan yang kurang bagus Itu juga ada resiko Las-lasannya juga bisa lepas Lalu bracketnya juga kurang pas Atau bahkan bisa patah ya Kalau misalkan kalian ganti dengan Merek-merek yang kurang berkualitas juga Nah jadi saya rekomen kalau misalkan kalian Pakai downpipe ya Kalian pakai yang berkualitas juga Jadi pakai yang stainless steel Lalu Las-lasannya juga yang bagus Bracketnya yang pas Sehingga dipasang itu Dia-dia bisa pas semua Kenceng dan bisa bertahan lama lah Durant-durantnya juga baik seperti itu Jadi gitu bosku Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Kalau misalkan kalian ada pengalaman Tentang downpipe ya Pengalaman positif Boleh negatif boleh Kalian bisa komen lagi di bawah Atau kalian ada pertanyaan tentang Downpipe atau Innova Keceputa Kortuna Diesel Kalian bisa komen di bawah Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Thank you bos